selamat menikmati oke teman-teman ya disini Baisan sedang berada di lahan Baisan ini adalah lahan tanaman CMK Genio Baisan yang sekarang tepatnya tanggal 10 Februari 2023 teman-teman untuk usia CMK Genio Baisan ini sekarang usianya 112 HST teman-teman jadi kemarin di petikan yang ke 12 ya itu di 110 HST nah ini waktu di kesempatan video kali ini yaitu Baisan akan melakukan penyemprotan untuk di kesempatan kali ini yaitu penyemprotan untuk mencegah kerontokan bunga capek yaitu disini Baisan akan melakukan penyemprotan kalsium teman-teman pada tanaman CMK ini nah bisa dilihat ini kemarin berapa hari yang lalu ya sekitar mungkin 4 atau 6 hari yang lalu teman-teman ya Baisan sudah melakukan proses penyemprotan cara melebatkan bunga capek yang kedua ini dan Alhamdulillah ini sudah kelihatan kelihatan ramai teman-teman nih ya kelihatan ya nah ketika sudah seperti ini ini harus dipacu harus dicegah kerontokan bunganya tentunya dengan kalsium kalsium ataupun pupuk yang tinggi akan kalium nah ini penting sekali ini teman-teman apalagi jika di daerah teman-teman semua kayak seperti di daerah Baisan ini ya turun hujan ini cuacanya juga mendung ini sudah 2 hari dari petikan kemarin Alhamdulillah cuacanya mendung terus teman-teman ya jadi disini penting sekali aplikasi kalsium nah contohnya yang seperti ini ini pasti ada salah satu gejala yang menguning dan rontok nah ini ada teman-teman nih dan ya ini sudah dipastikan gagal buahnya juga sudah ramai ya nah yang seperti ini ini harus dicegah dengan kalsium penyemprotan kalsium bisa dilakukan juga dengan pengocoran penyemprotan pengocoran sama saja teman-teman nanti Baisan akan bahas dan perlu Baisan informasikan untuk lahan ini kemarin di petikan yang ke-12 Baisan dapat 1 kintal 3 kilo Alhamdulillah kalau untuk harga Baisan belum update teman-teman kalau masalah harga tapi kalau tonasa kemarin 1 kintal 3 kilo di petikan yang ke-12 teman-teman nah Alhamdulillah disini juga buahnya Alhamdulillah masih lumayan ramai ya ya walaupun kelihatannya besok di petikan yang ke-13 lebih sedikit karena memang cuacanya juga apa namanya panasnya tidak ada jadi kalau buat buah capek kalau panasnya berkurang pasti masaknya juga berkurang teman-teman atau merahnya jadi langsung kita bahas untuk cara aplikasi kalsium dan apa saja yang bisa digunakan kalsium yang bisa kita aplikasikan ke tanaman capek jadi ikuti terus insya Allah bermanfaat dan bagi kawan-kawan semua yang mungkin baru hadir di channel petani muda ataupun channel santani yang belum melihat budidah yang dari awal bisa lihat di playlist yang tulisannya atau judulnya cmk jenio disitu ada semua teman-teman dari olah-olahan pengocoran penyemprotan komplit ya tinggal dipelajari satu per satu teman-teman oke dan jika video ini bermanfaat jangan lupa nanti di share ke media sosial teman-teman semua agar teman-teman yang lain khususnya para petani pemula bisa belajar dan bisa menjadi manfaat untuk kawan-kawan petani pemula oke langsung saja kita racik untuk menyingkat durasinya teman-teman oke langsung saja teman-teman ya disini untuk kalsium yang Bayezan gunakan yaitu kalsium merah dagang ultra kal disini Bayezan carankan bebas menggunakan kalsium merah dagang apa mau ultra kal ataupun balik kelas ataupun manohara ataupun apa saja bebas teman-teman yang penting intinya cari di daerah teman-teman semua yang paling mudah didapat itu saja nah saran Bayezan jika di daerah teman-teman semua curah hujannya tinggi mending menggunakan kalsium yang tepung saja jangan menggunakan yang nitrat karena rawan atau resiko busuk batang antraknosa mudah sekali teman-teman yang kalsium nitrat itu yang ada kandungan nitrogen itu bisa cuma saran Bayezan kalau di musim hujan makanya yang tepung saja itu kalau untuk di musim kemarau bagus karena tinggakan nitrogen ada juga kandungan kalsium bisa menggunakan ultra kal manohara balik kelas pokoknya merek dagangnya puluhan teman-teman di kios pertanian intinya seperti itu cari yang paling mudah didapat di daerah teman-teman semua nah ini jika teman-teman baca ini efektif untuk menjaga kerontokan dan memperkuat tanaman nah kita bahas kalau mau baca di belakangnya juga ada nah disini bisa dibacakan sekalian disini untuk manfaatnya kalsium ini kita bahas manfaat kalsium teman-teman yang tertera di ultra kal ini juga sama di merek dagangnya lain cuma kadang ada perbedaan sedikit ya nah ini bisa meningkatkan pH tanah dengan cara dikocorkan ya jelas dikocorkan ya ini sudah bisa dikatakan tadi bisa aplikasi semprot ataupun bisa aplikasi kocor ya aplikasi semprot bisa aplikasi kocor juga bisa besok juga bacaan akan aplikasi kocor mungkin sekitar 7 harian lagi bacaan akan aplikasi kocor lagi teman-teman yang kedua yang kedua yang kedua memperbaiki pertumbuhan tanaman ini di fase vegetatif ataupun di fase generatif seperti ini kita kocorkan kita semprotkan itu memperbaiki pertumbuhan karena memang CMKJ ini pertumbuhannya terus walaupun di masa panen bunganya terus berjalan teman-teman nah menambah daya tahan terhadap serangan hama penyakit bisa entah itu jamur yang jelas jamur jamur ataupun hama lain seperti hama trips terus tungau pokoknya yang hama ataupun jamur kalau kalsium ini jendro kejamur sebetulnya teman-teman jadi memperkuat serangan hama dari serangan tanaman dari serangan hama teman-teman nah ini merasa pembungaan dan juga mencegah kerontokan nah ini yang saya lalu berbicara bahas perkuat kalsium dan juga kalium karena memang fungsi daripada kalsium itu memang salah satunya adalah mencegah kerontokan bunga ya walaupun banyak sekali manfaatnya teman-teman ya mencegah kerontokan bunga apalagi di fase generatif ataupun di masa bunga yang kedua seperti ini penting sekali aplikasi karena memang tanaman yang sudah tua memerlukan asupan nutrisi yang lebih teman-teman ini seperti itu meningkatkan kualitas daun buah biji dan umbi memperbaiki daya simpan hasil panen tentunya biji menjadi bernas dan mengkilap ya mencegah salah satunya juga manfaat kalsium itu juga mencegah kualitas daun sekarang kalau untuk daun yang kokoran unsur hara kalsium itu biasanya retak teman-teman retak-retak nah kalau di buah biasanya ujung buah capek ataupun buah lain kalau ini khusus di capek biasanya menguning jadi ujung buah capeknya itu menguning nah itu kemarin juga ada komentar dari kawan-kawan ujung buah capek itu menguning itu adalah salah satu gejala kekurangan unsur hara kalsium teman-teman ya yang tentunya bermanfaat juga untuk bobot buah ya bobot buah capek terus ini masuk ke semua tanaman cabai gambas baria tomat terong masuk teman-teman ini manfaatnya memang banyak sekali yang jelas yang intinya disini bisa melakukan aplikasi penyemprotan yaitu menjaga kerontokan bunga bunga cabainya dan juga semua manfaat ini kita terapkan kalau untuk PH tanahnya mungkin ini ya kita kocorkan saja besok karena harus aplikasi kocor teman-teman nah ini anjuran pemakaian jika kawan-kawan mau menggunakan tangan di belakang ini bisa campurkan 2-3 gram per liter air ke dalam larutan ke dalam larutan semprot nah ini maksudnya adalah 2 gram per liter air jika teman-teman menggunakan tangki 16 ya bisa menggunakan sekitar 32 gram ataupun lebih ataupun misal menggunakan 3 gram ya bisa menggunakan sekitar 48 gram per tangki 16 liter jadi sesuaikan saja nanti besok takar kalau untuk ini cara penyemprotan juga harus ke semua bagian tanaman atas bawah daun semua tanaman teman-teman itu lebih bagus aplikasi semprotnya dan untuk fase vegetatif semprotkan interval 7-10 hari sekali di masa generatif semprotkan 7 hari sekali bisa dikocorkan dengan takaran kalau untuk kocor ini teman-teman bisa menggunakan 5-10 gram per liter air nah ini kita bahas besok kita bahas besok ini dan ini juga bisa dicampur pada saat pemberian bubuk dasar ataupun pas olah-lahan kita beri bubuk dasar kita campurkan untuk kalsium ini kita taburkan ke bedengan itu lebih bagus cuman kalau kalsium yang bisa pakai kalau untuk bubuk dasar yaitu adalah kapur dolomit itu juga kandungannya kalsium dan juga magnesium teman-teman nah oke jelas ini ya mungkin jika ada yang kurang jelas ataupun kurang faham dari penjelasan bisa ditanyakan di kolom komentar tentunya insya Allah bisa akan respon secepatnya walaupun kadang telat teman-teman sekali lagi disini untuk manfaat kalsium yang paling yang jelas paling sangat-sangat dibutuhkan tanaman ini sebetulnya dibutuhkan tanaman semua cuman ya kita untuk ditema kali ini yaitu untuk mencegah kerontokan bunga cabai jadi mencegah kerontokan bunga pada tanaman cabai dan tanaman holti lainnya tentunya teman-teman yang jelas memperbaiki kualitas buah agar lebih berpopot dan juga meningkatkan pH tenas jika dilakukan pengocoran ya bisa juga untuk imunitas tanaman kegebalan tanaman dari serangan hama ataupun penyakit jamur ataupun hama teman-teman oke jelas ya ini untuk takaran teman-teman aplikasi 2-3 gram per liter air sebentar nah teman-teman pokoknya bisa menggunakan sekitar 3 sendok makan per tanki 16 liter air teman-teman ya 3 sendok makan 3 ataupun 4 sendok makan tidak apa-apa teman-teman disini bahasanya menggunakan 3 sendok makan per tanki 16 liter air nah seperti ini dan tentunya jangan lupa di musim penghujan juga harus aplikasi perkat itu paling penting agar merekatkan aplikasi merekatkan kalsium ataupun fungisida ataupun insektisida yang kita aplikasikan agar tidak tercuci air hujan ketika setelah aplikasi penyemprotan teman-teman ini masih ada ini merek daganya balik kelas merek dagang bebas menggunakan apa saja yang penting berkat disini bahasanya menggunakan seperti bahasa 3 tutup per tanki semprot oh iya ini sering sekali ditanyakan oleh kawan-kawan semua yaitu untuk aplikasi kalsium apa harus tunggal ataupun bisa dimix dengan insektisida ataupun fungisida nah disini bahasanya katakan saran bahasanya lebih baik jangan dimix dengan fungisida ataupun insektisida itu lebih baik tunggal teman-teman ya lebih baik tunggal jangan dimix agar lebih maksimal kalsiumnya kita aplikasikan ke tanaman lebih baik tunggal jangan dimix dengan insektisida ataupun fungisida itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan semua oke jelas ya jika jelas ataupun kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar saja untuk pertanyaan dan tentunya jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe agar nanti channel sana petani muda semakin berkembang dan bagi yang sudah subscribe tentunya bahasanya doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkata teman-teman amin oke jadi cukup sekian dari pesan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati